Oh, baru awas headbun, headfogia sudah nyenggul-nyenggul, bro. Oke, gue bagaimana nge-rem pelat masih? Oke, halo bersama, kembali ke channel aku di BroRis20. So, kali ini yang kalian nanti-nanti, yang kalian request akhirnya, yes, aku kembali lagi untuk melanjutkan sesi karir. Dan, yes, kita langsung to the point aja yang dimana kemarin kita itu, ah, bad result banget karena kita sudah jatuh dan kehabisan bensin cuy. Bukan jatuh, tapi lebih ke distaster cuy kemarin, bukan jatuh, dan kita kehabisan bensin. Jatuh bener, tapi jatuhnya itu pas mau finish cuy ya. Dan otomatis kelas main kita tadi bisa lihat, tinggal 2 point cuy. Dan langsung aja gitu kita mau tagi, dan wow, race-nya hujan cuy ya. Yowes, aku ntar kualifikasi dulu cuy, let's go. There we go guys, kita sudah berada di sesi race, dan mungkin untuk kali ini aku gak bakal face game, karena yes, banyak yang request, beberapa request dari kalian, ada yang minta enggak, karena yes, itu cukup biar, rada mengganggu, biar kalian bisa fokus. Dan untuk kualifikasi, bagusnya, kita start posisi 1, seperti biasa, nanti akan aku tampilkan hasil dari lap time-nya, yang bener-bener mepet dengan masih ya cuy. Dan disusul seperti biasa, sang rival perputing doar juru dunia kita, yaitu Dennis Fogia. Nah, jujur aku disini, start posisi 1 agak ngeri men, karena yes, aku kena kutukan lagi kayak di race sebelumnya. Kemarin kita kayak kena kutukan race start posisi pertama lagi men, sudah kita kena disaster terus juga, kita, kita kehabisan besi dan alhasil kita jatuh, padahal kita kalau ibarat kata gak isertif, kita masih bisa di posisi ke 7, dan kita harus puas ke posisi ke 17 di race kemarin. Dan yes, kita sudah setup semua, otomatis kita akan menggunakan ban medium yang rain, atau ban yang hujan. Man, let's go, kita menuju ke race-nya. Oke, here we go guys, kita sudah berada di start, lampu merah view milah, the race sempat mulai, and here we go, animatnya GGP to 2022, langsung kita gaspo bersama tim CI Big Green Power, let's go, kita sudah berada di momen-momen terakhir untuk di kelas Moto3. Tinggal beberapa track lagi sebelum kita memasuki ke seri terakhir, atau final round, yaitu Valencia. Oh, dan nampaknya di sini, Jome masih langsung berikan perlawanan yang cukup keras bersama dengan Dennis Fogia. Di sisi kiri kita langsung, kita heartbreaking, langsung di tinggungan ketiga. Oh, cukup hairpin ternyata, langsung kita full gasp lagi, dan apakah di sini Fogia langsung berikan di sisi dalam, dan apakah Fogia berhasil menguvert kita, kita kecolongan lagi dan lagi oleh Dennis Fogia, dan apakah ini memang di akhir-akhir seri, Fogia ini benar-benar on fire, langsung kita coba light breaking saja di sini, ngeram telat masih, mantap cuy, langsung kita full gasp lagi, dan apakah di sini Fogia mau fight back dari sisi dalam. Oh, dan apakah kali ini kita kecolongan lagi di tinggung ke-6, let's go, kita harus mau fight back lagi di sini, kita muntah dari sisi dalam, langsung kita ngeram telat masih. Wuuu, side by side di sini baru di lap awal, sudah terjadi battle antara Brorist dan juga Dennis Fogia. Oke, kalau dulu kan ini jujur agak licin, makanya kenapa ini aku pakai TCS3, biasanya aku pakai TCS2 karena memang dikualifikasi, bukan kualifikasi, tapi untuk jaga-jaga, biasanya aku pakai TCS3 juga nyari aman, walaupun memang di TCS3 ini memang agak kurang aksterasinya men. Oke, kita rem telat lagi masih di sini, di tinggungan ke-10, come on. Nah, di tinggungan 11 di depan sana ini yang rada teringgi, karena kita high speed dan tinggungan itu rada, kita harus kayak rada turunan burung gitu cuy, jadi rada-rada ngeri ngeri ngeri, apalagi ini hujan. Tapi aku sudah punya patokan ngeri, yaitu patokanku adalah tanda monster energi di nomor pertama. Nah ini monster energi, langsung kita breakin di sini, karena sudah latihan dikualifikasi dan yes, aman ngerinya cuy ya. Dan nampaknya di sini, setidak semudah itu juga, dan di fogia juga memilih pengereman yang sama cuy. Oh, seperti biasa kalau AI 110%, tapi kalau hujan itu kayak berhasil 120%, men. Beringas banget ini AI. Oke, come on, let's go. Kita mau juga main straight atau lurusan utama kita. Oh, baru awal side-by-side fogia sudah nyenggol-nyenggol, bro. Oke, kita coba kayak ngeram telat masih. Aduh, ngelebar. No! Oh, no, 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 no. Kita, waduh, waduh, kita langsung turun ke posisi kelaman, men. Wah, 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 gak bisa ini, gak bisa. Come on, bangkit, bro, race. Come on. Oke, let's go, let's go, let's go. We go, kita akan coba ngerem telat masih. Berapa rider yang kita bisa overtake? Ada si Kaito Toba. Hus, hus, Toba. Oke, kita lawan aja. Kita sudah gak ada game monster lagi. Kita sudah gak kenal siapa itu Kaito Toba yang telah membuat kita kehilangan banyak poin. Dengan rekan stream kita sendiri. Memang rada sialan, memang. Jadi sudah kita sudah tidak kenal dengan rekan stream kita sendiri. Apa itu Kaito Toba? Oke kita rada ngeran telat masih Kita ambil ke kanan Let's go Aman saja Nice Oke come on Ini sudah mulai mepet lagi cuy Let's go Kita akan coba ngejar Kita akan coba come back Let's go Let's go Let's go Oke slow aja Santai Perlahan tapi pasti Kita akan coba mendekati Rider-Derman kita Dan sementara ini Foggy lagi dan lagi Menjadi race leader Di round ke-17 ini Di GB Moto EZ cuy Di kelas Moto EZ Oh dan apa guys ini Oncube Mengoverting kita Oh miss breaking point Lagi dan lagi No 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 Aduh Kita kehilangan posisi lagi Come on Come on Kita fight back lagi Come on Di gunung ke-10 Kita bisa hard breaking lagi Seperti ini Let's go Masukkan di gunung ke-10 Here we go Rada ngeran telat Masih Masih di no pass Oh kita kecolongan dari si dalam Masukkan coba block pass lagi Running and outside Good defensive maneuver Dari seorang bro Resisting Untuk tim ZIP Green Power Rider dari Indonesia ini Berusaha untuk Tampil maksimal Dan berusaha Oke we go Patungan rem kita adalah Monster Rider GD Yang pertama cuy Karena ada 3 pelang Monster Rider GD Dan yang pertama Yang menjadi Titip breaking point kita Oke come on Ini sudah mepet Sekali lucu ya Come on Here we go Masukkan ke file CK Ini cukup tricky banget Untuk berdepan speed Di sini Karena kalau kita terlalu pelangir Di sini Kita bakal kehilangan Gap Dan kita bakal kehilangan Aduh Kena kerb Ah men Uh gila Aku jauh men Gap yang men Cuma kena model Kena kerb doang Kepeleset di kerb men Aduh men Kita juga gak bisa Ngasal main power cuy Bensin kita sudah merah Yang tanda kita gak boleh Pake port 3 lah men Kalau pake port 3 lagi Kita maksa di merah Kita mungkin Bernasib sama dengan Resist kemarin Itu kehabisan bensin cuy Let's go Come on Kita bisa ngejar lagi Apalagi pasti kita main Teknik rem telat Masih Ini apa sih onju Here we go Ngeran telat lagi Mase Hampir aja Kita kena kerb Nah ini Di sektor ini Kita rada bagus nih Kita bisa deketin Gap dengan mereka lagi Ada Migno Suzuki Fugio Dan masih Oke Masih menjadi Resist kemarin Ini onju apaan sih Let's go Kita akan coba Rem telat Mase Dari sisi luar Nice Oke mantap Aduh Ah No Kejadian lagi No Aduh Please no Please Potor jangan mati kali Jangan mati Nice Gak mati Come on Come on Masih ada 2 lap lagi Come on Ke play side lagi cuy Low side lagi Ini sudah Low side keberapa kali Untuk kita cuy Man Sudah low side keberapa kalinya Itu tadi Jujur Siku aku itu Maksa overtake sih Maksa light breaking Dari sisi luar Light breaking dari sisi luar Itu memang Riskan sekali cuy Oh man Come on Come on Aduh 6 detik Tapi Tapi Oh itu keliatan 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 Paling gak LS go Bisa ya Kejar point Kejar point Kejar point Karena point kita Jangan Mab Fogia ini Ah Kebanyakan Ngomong bro Ris Fokus Aduh ini Sudah dua kali jatuh Men Wah Tapi motor masih hidup gak nih Oke Masih hidup Selagi motor masih hidup Kita akan coba Gas Poc Walaupun Aduh Rada mustahil Sebenernya kita ngejar Tuh Gapnya 26 detik Aduh Ini motor Pake ngangkat Segala pula Wah Ini nampaknya Kita bakal DNF lagi Ini sudah Tamat sih 27 detik Jatuh lagi Sedap Mantap Udah Udah Ini kita sudah gak bisa lanjut Men Ini kita sudah Disaster Men Dan dia Di sisi karan ini Kita gak bakal Re-wine Karena memang Apapun hasilnya Itu yang kita terima Jatuh atau menang Itu yang kita terima Itulah kenapa Membuat sisi karan Di channel baru sini Akan jauh lebih suruh Karena Yes Apapun bisa terjadi Men Jadi kita gak maksa Buat menang Gak maksa buat kalah Yaudah Kita terima Hasil gitu Cuy Ya seperti Berarti like-nya balapan beneran Kalau kita jatuh Ya udah jatuh Gak bisa diriwain gitu Cuy Jadi gak ada istilah Kayak maksa menang Maksa menang Jijik rasa Kalau maksa menang Terus Jadi kita benar-benar Main apa yang Kita dapat Dan ya Benar-benar ini Keputuskan Masuk pitch Karena kita sudah Mustahil untuk ngejar 4640an detik Ini dipikir Mustahil banget Cuy Itu ngejar Men Kali ini kita Lagi dan lagi DNF Karena ya Kita mustahil Men Yang 40 detik Itu mustahil Kita kejar Bahkan di relevan Sudah mustahil Yang 40 detik Itu Dan ya Let's go Dah Tapi yang menang Kali ini Si Masih ya Cuy Bukan si Fugia Yah Gapapalah Nice lah ya Tapi ya Otomatis Poin kita bakal Asleep Men Kita 3 kali Jatuh berturut-turut Di lap yang Sama Cuy Gila gak Cuy Lap yang pertama Kita terlalu Late braking Untuk memaksa Ngovertek Kedua kita Blunder Dan ketiga Kita jatuh Konyol men Komplit Semua jatuh Kita koleksi Cuy Dan Kelasmen Otomatis Fugia Menjadi Leader Untuk kelasmen Kita Berada di kedua Cuy Dan kita lihat Kelasmen terbawah Ada Mario Di posisi 21 Dan si Anak Karosko Masih melupakan Mendapatkan poin Sama sekali 0 Masih poinnya Dan si Kaito Toba Toba di posisi 8 Dan ya Of course Ini gak ada podium Bodoh amat Dengan si Epic Green Power Lagi Karena tim ini Sudah mulai Gak Ada chemistry Lagi Sudah mulai Men Kita sudah Membelikan Full on Ke tim ini Tapi tim ini Malah memberikan Balik untuk kita Dan ya Karena ini gak ada podium Jadi ya Sampai sini Ini videonya Seperti biasa Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe Let's go Dan ya See you on the next video Cuy Bye Sub indo by broth3rmax